Assalamualaikum and everyone Kali ini aku bakal ngenalin kepada teman-teman Apa itu menubar layout Langsung saja kita ke boom Menubar layout Menubar layout Menu ini terkenal dengan Rancangan halaman dokumen Seperti pengaturan margin Orientasi, size, kolom Dan masih banyak lagi Dan untuk menubar layout ada 3 group Pertama pair setup Pada panel ini kita dapat mengubah Pengaturan halaman kerja Microsoft Word termasuk di dalamnya adalah margin Orientasi apakah landscape Atau portrait, kolom, ukuran Kertas, sampai line break Untuk sini pertama Akan aku jelasin dari tombol margin Margin ini tombolnya berfungsi Untuk mengatur garis tepi Atau pinggiran halaman Mungkin bisa langsung kita Perhatikan ya teman-teman Dan untuk sebelum memperhatikan Tolong kita Memperbesar Tampilan workspace kita Dengan cara menekan control Dan men-scroll Yang ada di mouse kita Atau bisa teman-teman menggunakan ini ya teman-teman Yang ada di bawah Terus kita langsung ke bagian margin Di bagian pertama Teman-teman akan menemui margin normal ya teman-teman Seperti ini Terus jika teman-teman ingin mengubah margin Atau tepinya ini Bisa menekan ini dan akan ada berbagai pilihan Contohnya misalnya ganti narrow ya Nanti akan tampilnya seperti ini teman-teman Bagian sini agak lebih tampil ya teman-teman Di bawah yang sebelumnya Dan coba kita ganti menjadi white Jadi di bawah sini Tambah lebar gitu teman-teman Spacenya Kayak gitu teman-teman Jadi untuk fungsi margin Seperti yang tadi Jadi ada tepin-tpinya Akan berubah dengan menggunakan ini Terus selanjutnya Yalah orientation Orientation ini Berfungsi untuk Merubah tampilan Orientasi seperti Portrait menjadi landscape Atau sebaliknya Contohnya ini teman-teman Coba Lihat di bagian Workspace aku Di bagian sini kan Dalam bentuknya itu Portrait Kalau misalnya aku ingin mengubahnya Menjadi landscape Bisa sepertinya teman-teman Jadi tampilannya menjadi Landscape gitu ya teman-teman Coba aku ubah lagi ya Menjadi yang seperti semula Portrait Terus selanjutnya Yalah size Size ini Tombol ini berguna Untuk mengatur ukuran kertas Jadi Sebelum teman-teman Mengeprint Dokumen teman-teman Alangkah baiknya Bisa diatur Terlebih dahulu Size-nya berapa Jadi disini Sudah ada Pilihannya Size-nya berapa Ada kayak A4 A3 A4 small A5 dan sebagainya Coba ya Ukuran Norma kita Ialah letter Coba kita ubah menjadi A5 Nanti bagian sini Akan menyesuaikan ya teman-teman Atau coba kita Berubah jadi A3 Jadi nanti Ukuran workspace-nya Akan menyesuaikan Tergantung dari Size-nya yang disini Jadi alangkah baiknya Teman-teman Sudah mengatur ukuran kertas Yang akan digunakan Untuk diprint Disini Agar tampilan Ketika diprint Itu sama Sama dengan Yang ada di Dokumen teman-teman Terus Salah Selanjutnya Tombol kolom Tombol kolom ini Berfungsi Untuk membuat Text Menjadi berapa kolom 2 Bahkan 3-3 kolom Di dalam dokumen Coba teman-teman Disini Tulisannya kan kelihatan Satu kolom gitu ya teman-teman Coba aku ubah Menjadi 2 Jadi akan Terpisah gitu teman Jika teman-teman Ingin mencoba Lebih dari 3 Teman-teman Bisa menekan More kolom Jadi bagian sini Akan Teman-teman Tambah-tambahkan saja Nanti Ini akan menyesuaikan Jadi kayak Misalnya aku ini Bisa jadi Garisannya itu 10 Gitu teman-teman Kita kembalikan lagi Ke semula Kolomnya 1 Terus Tombol selanjutnya Yalah Bricks Bricks ini Berguna Untuk menampilkan Dan mengatur Halaman brick Dan untuk brick ini Itu sendiri Ada 2 jenis Tenteman 2 jenis besar Pertama Page bricks Yang Berfungsi untuk Pemisah antara Halaman 1 Dengan halaman berikutnya Terus Dan kedua itu Berpindah Ke halaman berikutnya Sebelum habis Tanpa harus menekan Enter Itu fungsi dari Page brick Dan untuk Section bricks Ini berfungsi untuk Membagi Dan menformat Dokumen Sehingga kita dapat Membagi Bab Subbab Atau menformat Kolom Header Dan footer Serta page border Dan untuk ini Teman-teman Kalau misalnya kayak gini Masih belum kelihatan ya Teman-teman Untuk perbedaannya Tapi untuk perbedaan Yang lebih jelas Ini bisa aku Coba ya teman-teman Aku buat Dua halaman Dari sini Kita buat Kita buat Halaman baru Dengan cara menekan Insert dan Blank page Jadi dari sini ya teman-teman Coba teman-teman Bisa melihat Kalau misalnya Untuk bricks yang pertama Aku mau pakai yang Page Yang di bagian Page brick Jadi fungsinya Cuma hanya seperti ini Teman-teman Ini dan ini Jadi dipisah gitu teman Jadi di bagian bawah ini Gak ada Enteran Bagian sini ya Jadi habis dari sini Habis langsung di sini Itu fungsi dari Page brick Terus Jika aku Ingin Mengubah di bagian Satu dan Bagian sini Itu berbeda Maksudnya berbeda Kayak gimana Perbedaannya itu Header Dan footernya itu Berbeda Terus Posisi nomor Halamannya itu Berbeda Masjid dan orientasinya Juga berbeda Nah itu Berarti kita Menggunakan Yang bagian Section bricks Ini teman-teman Jadi section bricks Ini warnanya Seperti yang tadi Jadi Bisa Mengubah Atau Membuat beda Halaman satu Dan halaman kedua Contohnya Teman-teman Aku bikin Dari bawah sini Terus Aku bricks Dan Next page Nah ini hampir sama Ketimbang ya Di bagian page sini Teman-teman Tapi berbeda-beda Di bagian sini Untuk di alaman dua Misalnya ya Aku ingin Orientasi berbeda Itu yang Selanjutnya Jadi kayak gini Teman-teman Jadi bagian sininya Nanti akan Halaman duanya Yang tadi Itu akan menjadi Landscape Dan aku Umbal lagi Juga bisa Terus Aku ingin Misalnya Di bagian sini Itu Header dan Footage nya Itu berbeda Juga bisa Dengan cara Kita taruh dulu Header nya Bagian inside Terus Header Terus Kita pilih Yang bagaimana Misalnya Contoh disini Ya kan sebelumnya Ada semua ya Teman-teman Coba ini Oke Jadi nanti Di bagian sini Ada yang bisa Tidak ada sendiri Itu fungsi dari Session bricks Terus Selanjutnya Ada namanya Line number Line number Ini berfungsi Untuk Menampilkan Pilihan Pembuatan Nomor Baris Pada halaman Dokumen Jadi Untuk yang di bagian sini Itu teman-teman Bisa Lihatnya Kayak Ini teman-teman Coba kita Tidakkan dulu Di bagian sini Jadi Ini kayak penomoran Otomatis Untuk setiap Barisnya gitu Teman-teman Jadi disitu Nanti akan ada Nomor 123 Sampai seterusnya Bisa teman-teman Lihat disini Sampai Nomor 47 Terus Misalnya Aku mengurangi Satu Baris Itu nanti Di bagian halamanya Akan berkurang juga Kalau misalnya kita enter Nomornya juga akan Bertambah Sebanyak Baris yang kita miliki Dan disini ada Beberapa pilihan Continuous Non Result Is Based Dan sebagainya Jadi teman-teman bisa Menggunakan Sesuai keinginan Terus selanjutnya Yalah Hibernation Hibernation Ini tombol ini Berguna untuk Menampilkan Pilihan Pembuatan Pemecahan kata Ketika kata tersebut Tidak cukup Ditulis dalam baris Contohnya ini Seperti Pemenggalan kata Gitu ya teman-teman Coba nih Kita Perbesaran ya Di bagian sini Contohnya Di bagian sini ya Aku Spasi ya Nah Di bagian sini Nanti akan Contohnya ini Akan dibisahkan gitu ya teman-teman Dan ini jadi satu Seperti ini Satu kesatuan Tulisannya contoh Contoh Terus Kalau misalnya Aku menggunakan ini Hibernation Dan Automatic Nah Nanti bagian sini Contohnya itu Abis con Terus strip Terus toh Nah itu Itu fungsi dari Hibernation Jadi Pemenggalan kata Jikalau Dalam satu baris itu Gak Cukup Gitu teman-teman Itu fungsi dari Hibernation Terus Selanjutnya Ada Namanya Group Paragraph Paragraph ini Pada panel ini Menampilkan Submenu Yang bisa kita gunakan Untuk mengatur Paragraph dokumen Disini ada Beberapa pilihan Contohnya ini Ada left Left ini Tombolnya berguna Untuk menambah Dan mengurangi Lekukan indent Kekiri halaman dokumen Cobanya ini Teman-teman bisa lihat Nanti akan Bergerak Jadi nanti Di bawah sini Teman-teman bisa Akan bergerak Gitu ya Terus selanjutnya Yalah Right Right ini Tombol ini Berfungsi untuk Menambah dan Mengurangi Lekukan Inden ke arah Kanan halaman Dokumen Jadi kayak Left dan Right ini Kayak Perbedaan Gitu teman-teman Kayak Tolak 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 Belakang Antonim Gitu Terus Selanjutnya Yalah Before Before ini Berguna Untuk menambah Dan mengurangi Ukuran sebelum Spasi Text Dan ini Bisa kita lihat Jika Ada Dua Paragraf Jadi Kita Bikin Dua Paragraf Terlebih dahulu Terus Di bagian sini Aku akan Kasih Before Nanti teman-teman Di sini Akan melihat Bawasannya Kalau ini kan Satu paragraf Before-nya Kan otomatis Bagian sini ya Teman-teman Jadi Jadi Nanti Kalau misalnya Aku Tambah Dan Mengurang Di bagian sini Akan Berpengaruh Terus Selanjutnya Yalah After After Tadi kan Before kan Mengurusi Sini Untuk After Itu Mengurusi Yang Paragraf Selanjutnya Contohnya Ini ya Aku Di sini Nanti Di bagian sini Pas Aku Mencet After Menambahkannya Itu akan Memberi Jarak Pada Paragraf Yang Selanjutnya Terus Selanjutnya Ada Namanya Group Arrange Group Arrange Pada Submenu ini Kita dapat Menampilkan Pilihan yang Bisa kita Gunakan Untuk Mengatur Penataan Dokumen Pada Pada Lembar Kerja Microsoft Word Akhir Lebih Rapi Di antarnya Penataan Gambar Textbox Memutar Objek Dan Lain Lain Jadi Untuk Yang Di Pertama Itu Ada Position Position Ini Berguna Untuk Mengatur Posisi Gambar Di Dalam Halaman Dokumen Jadi Kita Wajib Mas Perlu Untuk Ada Namanya Objek Contohnya Aku Taruh Gambar Dulu Dari Insert Picture Terus Kita Cari Gambarnya Dimana Inilah Dari Gambar Jadi Untuk Di Bagian Position Pas Kita Sudah Mempunyai Objek Pada Workspace Kita Untuk Posisi Ini Akan Muncul Dan Untuk Position Ini Lebih Terpatok Pada Halaman Dokumen Contohnya Disini Gambarnya Ini Bisa Kita Taruh Di Tengah Atau Di Bagian Tengah Sini Yang Paling Tengah Workspace Atau Di Bagian Pocok Kiri Bawah Jadi Ini Bisa Menyesuaikan Gambar Dan Kita Ingin Menaruh Letaknya Di Halaman Seperti Apa Terus Selanjutnya Yalah Wrap Text Wrap Text Ini Berfusi Untuk Menampilkan Jendela Wrap Text Dalam Dokumen Dengan Wrap Text Kita Bisa Mengatur Letak Gambar Di Samping Tengah Bawah Bahkan Di Balik Text Jadi Untuk Yang Wrap Text Ini Lebih Berpatokan Pada Tulisan Contohnya Ini Aku Pakai Ini Inline With Jadi Jadi Misalnya Misalnya Gini Tadi Kan Aku Menggunakan Ini Inline With Text Nanti Untuk Desain Nanti Bakal Seperti Ini Contohnya Aku Bikin Square Nanti Bisa Kayak Gini Atau Bahkan Kalau Teman Teman Ingin Menaruh Gambarnya Di Belakang Juga Bisa Jadi Behind Text Kayak Gini Itu Fungsi Dari Urap Text Terus Selanjutnya Yalah Tombol Bring Forward Tombol Ini Berguna Untuk Memposisikan Suatu Objek Dengan Objek Lainnya Secara Default Objek Yang Datang Lebih Aktif Akhir Akan Berdiri Di Depan Objek Sebelumnya Sehingga Dapat Tombol Ini Kita Bisa Mengatur Ulang Posisinya Objek Tersebut Jadi Misalnya Aku Ada Dua Objek Menggunakan Accept Seperti Ini Temen Ada Kotek Satu Satu Lagi Ada Lingkaran Seperti Ini Temen Terus Untuk Di Bagian Sini Yang Di Bagian Bring Forward Menaruh Gambar Yang Di Bagian Belak Itu Menjadi Kedepan Terus Dia Itu Juga Mempunyai Tombol Yang Berlawanan Arah Fungsinya Contohnya Itu Di Sampinya Ada Sane Backward Sane Backward Ini Berfungsi Untuk Mengirim Objek Terpilih Kebelakang Objek Lainnya Contohnya Ini Aku Menggunakan Kotak Ini Untuk Percobaan Aku Menekan Break Forward Kotak Nya Akan Berada Di Paling Depan Coba Aku Menekan Sane Backward Ini Akan Kotak Yang Menjadi Di Bagian Belakang Jadi Itu Fungsinya Ya Teman Bring Forward Send Backward Selanjutnya Selection Pan Selection Pan Ini Berguna Untuk Menyeleksi Objek Yang Berjenjang Di Dalam Dokumen Contohnya Aku Menekan Selection Pan Disini Kita Bisa Menghide Ataupun Menampilkan Objek Misalnya Aku Ingin Oval Itu Terhide Aku Menekan Ini Nanti Oval Langsung Terhide Ataupun Red Tangent Aku Bisa Menekan Ini Dan Akan Menghilang Kalau Misalnya Ingin Langsung Menghilangkan Semuanya Kita Bisa Menggunakan Head All Dan Untuk Menampilkan Semuanya Show All Itu Dari Tombol Selection Pan Dan Selanjutnya Line Line Ini Tombol Ini Berfungsi Untuk Mengatur Posisi Objek Lepas Sehingga Kita Bisa Mempositifkan Objek Di bagian Kiri Tengah Maupun Kanan Contohnya Ini Aku Punya Lingkaran Dan Aku Taruh Disini Aku Ingin Yang Lingkaran Ini Berada Di Bagian Kiri Tapi Sejajar Sama Ini Teman Teman Jadi Sejajaran Gini Jadi Seperti Ini Teman Teman Aku Misalnya Ingin Menjadi Taruh Kanan Jadi Perpindahannya Pada Jalur Searah Terus Selanjutnya Adalah Group Group Ini Berguna Untuk Mengelompokkan Beberapa Objek Menjadi Satu Kelompok Dan Ini Fungsinya Aku Biasanya Menggunakan Bantuan Shift Terus Ditambah Sama Klik Kiri Pada Mouse Kita Contohnya Ini Kan Aku Ingin Membuat Dua Ini Menjadi Satu Group Jadi Aku Menekan Lingkaran Terlebih Dahulu Terus Aku Menekan Shift Dan Menekan Klik Kiri Pada Mouse Aku Dan Aku Kearahkan Pada Disini Croson Dan Waktu Disini Ini Kita Akan Mendapati Jika Tombol Group Yang Sebelumnya Itu Mati Akan Nyala Kembali Itu Fungsi Dari Ini Group Terus Ketika Aku Menekan Group Ketika Aku Menekan Satu Dikaran Saja Ini Akan Menjadi Satu Kesatuan Sama Kotaknya Gitu Kalau Ingin Menghilangkan Satu Group Ini Tinggal Kita Menekan Ini Dan Menekan Ungroup Disini Terus Selanjutnya Yalah Rotate Rotate Ini Berfungsi Memutar Dan Membalikan Suatu Objek Yang Terpilih Contohnya Aku Menggunakan Kotak Karena Kalau Kotak Untuk Perbedaannya Masih Kelihatan Banget Pasal Menekan Rotate Nah Nanti Bisa Sesuaikan Gitu Teman Tampilannya Seperti Apa Rotatenya Kalau Misalnya Sini Bisa Jadi Rotate Right Ataupun Like Jadi Itu Saja Penjelasan Dari Aku Terkait Merubar Leon Untuk Penjelasan Langsung Saja Check it out Sub indo by broth3rmax itu tadi penjelasan dari aku semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk teman-teman thanks for watching see you the next video dan jangan lupa let's trade this tutorial